selamat menikmati 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 wabance selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nilainya berapa ini teman-teman? 23 miliar ya. Subkegiatan adalah konstruksi jalan. Baca ya. Waktu pelaksanaan 177 hari kalender ya. Kecamatan Tanah Krokod. Menurut informasi yang kami dapat bahwa dalam waktu dekat warga masyarakat Desa Air Mati atau Harapan Baru akan mendapatkan akses jalan darat untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Selain itu, kita juga bisa melihat secara langsung bahwa jalan sepanjang 11 km ini yang dimulai dari Simpang Tiga Desa Muara Pasir, sebagiannya sudah mulai dikerjakan. Meskipun sebagiannya lagi dikerjakan pada tahun selanjutnya. Nah, pekerjaan tahun ini menurut informasinya yaitu berupa keliring, stripping, dan subgrade. Sepanjang 6 km. Usaha Kabupaten Pasir untuk membangun jalan menuju Desa Air Mati atau Harapan Baru yang lahannya berstatus sebagai jagar alam, yaitu dengan pola membangun kerjasama dengan BKSDA. Nah, ternyata di bagian bawah ini juga dilapis ini, teman-teman. Seperti ini. Lihat ya. Jadi, tidak langsung tanah gitu ya. Tapi, dilapisi sampai, kayaknya sampai ujung sana ya. Sampai seluruhnya ya. Kalau teman-teman ada yang paham, mungkin bisa komentar saja di kolom komentar. Apa namanya ini. Kita lihat sebelahnya juga ya. Sebelahnya juga sama, guys. Seperti terpal gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Menuju ke bagian dalam. Sana, teman-teman. Karena lokasi dari Air Mati atau Harapan Baru itu ke daerah sana ya. Nanti kita coba lagi, lihat kondisi di dalam. Saat ini juga banyak dump truck yang mengangkat material ya. Kita langsung ke lokasi saja. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita akan melihat sejauh mana kondisi pekerjaan jalan ini. Di lokasi ini, kita juga bisa melihat secara langsung. Aktivitas alat berat ya. Yang sedang bekerja melakukan perataan material tanah. Begitupun dengan aktivitas dump truck ya. Yang silih berganti, berdatangan untuk mengantarkan material. Nah, jadi kita bisa lihat langsung ya, teman-teman. Proses perbaikan jalan atau pembukaan jalan menuju ke desa Air Mati ya. Atau Harapan Baru. Luar biasa ya, teman-teman. Ternyata sampai sudut pedesaan pun atau di daerah Kabupaten Pasir, kita bisa melihat akses jalan yang tentu saja semakin baik ya. Dampur truck pengangkat material ya. Oh, kita di jarak berapa nih? 450 ya. Nah. Yang lumayan padat yang di sini, teman-teman. Di bagian depan ya. Nah, ini. Selain badan jalan yang sudah terlihat bentuknya, ternyata di kiri-kanan jalan ini, kita juga bisa melihat dan menemukan tambak masyarakat ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat secara langsung ya, bahwa ternyata sebelum ditimbun material tanah, terlebih dahulu dilapisi dengan terpal ya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Untuk melihat kondisi jalan di bagian depan. Nampaknya jalan ini, kedepannya bakalan menjadi jalan yang memiliki pemandangan yang sangat indah tentunya. Hal ini karena jalan ini berada di tengah-tengah luasnya lokasi tambak warga masyarakat. Saya tinggal di Pondong Baru. Pondong Baru, tapi lebih sering ke lokasi kita. Ya, cukup punya lokasi masuk, Muara Pasir kan. Muara Pasir ya. Sampai biasa desa air mati, Pak? Iya, iya. Gimana, Pak, perubahan jalan kita ini dari waktu ke waktu? Ya, Alhamdulillah. Apa yang Bapak rasakan? Ya, lumayan ini sangat membantu masyarakat. Dulu gimana, Pak? Pusah? Wah, parah betul. Kita masuk kendaraan. Kalau sekarang sudah? Ya, sudah lumayan. Sudah lumayan. Apa harapannya, Pak, untuk kepemerintah, Pak? Ya, semoga kedepannya semakin baik. Supaya kita ini masyarakat bisa lebih luasnya beristipasitas. Terima kasih, Pak. Pak, izin kegiatan hari-hari apa, Pak? Tambak saja. Tambak ya? Tambak apa, Pak? Ikan? Ikan, udang ya. Ikan, udang. Di daerah sini, air mati sini? Iya, air mati. Sudah berapa lama tinggal, Pak? Kalau di sini saya lebih hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Selama itu jalannya gimana? Bahan. Jalan kaki tadi nggak masuk. Oh, jalan kaki nggak bisa malah ini ya? Berarti berapa tahun terakhir udah bisa bawa motor, Pak, ya? Ya, sudah. Malah hasil tambang, juga tambak, sudah bisa, ya? Iya. Dari video ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang ada di daerah sekitar IKN. Salah satunya, yaitu di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Ada baiknya, kita doakan saja semoga pekerjaan pembangunan jalan ini berjalan dengan lancar. Dan para pekerja selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, teman-teman, itulah tadi kondisi infrastruktur jalan yang bisa kita lihat di salah satu desa, ya? Yang ada di Kabupaten Paser atau daerah sekitar IKN. Mudah-mudahan video ini bermanfaat minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.